Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami telah mengundang saya untuk memberikan presentasi mengenai panduan teknis desain instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah sebenarnya panduan ini merupakan hasil kerjasama dari dua institusi. Jadi ada panduan yang dihasilkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan ada panduan atau istilahnya petunjuk teknis yang disusun oleh tim dari USAID. Jadi bagaimana yang telah kita ketahui bahwa IPLT adalah merupakan salah satu mata rantai dari sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Nah untuk pengolahan sistem pengolahan air limbah tempat tersebut, Bapak Ibu di materi-materi yang sebelumnya silahkan untuk slide-nya dipaparkan. Di situ ada sistem yang dimulai dari tangki septic, kemudian dari pengangkutan, kemudian dari pengolahan dan hasil dari pengolahan akan menghasilkan air dan menghasilkan lumpur. Nah kesemuanya ini baik dari hasil dari tangki septic maupun hasil dari pengangkutan, semuanya memberikan dampak terhadap desain dari instalasi pengolahan lumpur tinja tersebut. Sebagai contoh tangki septic, kita harus melihat bahwa karakteristik tangki septic itu akan memberikan implikasi terhadap desain dari instalasi pengolahan lumpur tinja tersebut. Hal yang sama kita bisa lihat dari segi pengangkutan. Dari segi pengangkutan kita bisa melihat bahwa dari situ kita akan melihat berapa jumlah truk yang akan masuk ke dalam IPLT. Di situ akan kita melihat. Kalau semakin banyak jumlah truk berarti kita harus membuat semakin banyak daerah untuk ruang gerak untuk truk tersebut. Dan itu akan memberikan implikasi yang lain-lainnya juga akan memberikan kepada kapasitas berdampak kepada semakin banyak truk akan semakin banyak jumlah atau kapasitas volume dari lumpur tinja yang akan diolah di IPLT tersebut. Dan tentunya yang terakhir di dalam IPLT tersebut, di dalamnya itu akan ada pengaruh teknologi di mana ada pembelian sistem yang akan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah limbah cairnya di mana di sini kita harapkan limbah cairnya yang sebelum dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku mutu. Dan ada hasil yang berupa lumpur kering yang harapannya nanti lumpur kering tersebut dapat dimanfaatkan. Bahkan ke depannya sudah ada beberapa IPLT yang berharap bahwa airnya ada yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali untuk misalnya penggunaan di IPLT tersebut. Itu latar belakangnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari hari pertama, kemarin kita sudah memperlihatkan bahwa di situ jumlah IPLT saat ini tercatat ada 299. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 30 persennya yang baru termanfaatkan. Nah, ini akan memberikan tantangan. Sedangkan jumlah kota kabupaten kita ini cukup luas. Kalau kita merefer hasil dari presentasi di hari pertama, di situ dari Kementerian Bapak Nas, di situ diceritakan bahwa dibutuhkan sekitar 500 lebih IPLT di Indonesia. Nah, sedangkan di sini baru jumlahnya 299. Kalau kita melihat dari jumlah kota kabupaten juga 500 lebih. Tapi ada pertanyaan, apakah satu kota butuh hanya satu IPLT? Ini sudah ada beberapa tempat di mana satu kota pasti mempunyai bisa lebih dari satu IPLT. Bahkan ada satu kota yang sekarang punya 3 IPLT. Nah, itu yang memberikan kenyataan bahwa jumlah IPLT di sikit yang kita punya di Indonesia masih terbatas. Di samping itu, selain itu, di situ pun kita mempunyai tantangan. Dari jumlahnya yang sudah terbatas, yang optimal itu berapa? Yang termanfaatkannya berapa? Dan di sini juga masih ada peran penting untuk merehabilitasi IPLT-IPLT yang masih belum berfungsi optimal. Oleh karena itu, di sini tantangannya kita mempunyai dari segi dua aspek, yaitu segi aspek teknis, yaitu kualitas IPLT yang terbangun. Di situ juga ada faktor jarak di mana kalau jaraknya terlalu jauh juga kadang-kadang truknya tidak sampai ke IPLT yang akhirnya memberikan dampak bahwa tidak ada kesindambungan lumpur tinja yang masuk ke IPLT tersebut. Yang akhirnya IPLT-nya pengolahannya tidak bisa optimal karena tidak banyak asupan lumpur tinja yang masuk. Di satu sisi lagi, itu aspek dari armada yang juga terbatas, itu dari segi teknis. Tetapi kita tidak bisa bicara dari segi teknis saja, ada non-teknis juga yang mendukung. Misalnya dari segi regulasinya, yang tidak atau kurang mendukung terhadap lingkungannya, sehingga IPLT tersebut tidak dapat berfungsi optimal. Yang kedua, berikutnya untuk segi regulasi, kita akan melihat bahwa di situ juga perlu ada pengelola yang menerapkan SOP di IPLT. Nah, SOP di IPLT tersebut itu juga berpengaruh penting terhadap keberlangsungan IPLT tersebut. Nah, dari situ Bapak Ibu semua bisa melihat, di sini kalau kita berbicara IPLT, itu selain dari desain, aspek teknis IPLT-nya, operasinya IPLT juga berpengaruh. Nah, selain dari asupan lumpur tinja ataupun gimana pengelolaan lumpur tinja secara global. Nah, di sini harapannya setelah adanya dua buku ini, kita akan mendukung agar kualitas IPLT yang kedepannya itu bisa memberikan hasil yang lebih baik dan bisa memenuhi syarat dan pembuangan ke lingkungan. Nah, dari sini kita bisa lihat buku pedoman yang dikeluarkan oleh, kita lihat dari dua sisi, di sini sebelah kiri, slide-nya bisa maju. Dari sisi kiri, pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, di situ ada buku yang sudah diterapkan, yaitu pertama ada di situ buku namanya Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pulang Lumpur Tinja. Di situ ada buku utama dan ada lima buku pendukung. Nah, di situ di buku utama nanti akan bercerita banyak hal, nanti akan kita bahas berikutnya. Tetapi kita melihat dari buku A, di situ akan melihat perhitungan bangunannya bagaimana. Kemudian buku B, perencana strukturnya. Buku C, mengenai perencanaan mekanikal dan elektrikal. Buku D, mengenai perhitungan anggaran biaya. Dan buku E, mengenai pelayanan lumpur tinja. Nah, di sini kita melihat bahwa dari Kementerian PU, saking pentingnya LLTT untuk mendukung keberlangsungan IPLT, dia mengeluarkan buku tersendiri di buku E. Walaupun sudah banyak buku-buku mengenai pedoman LLTT. Tetapi yang membedakan, di sini akan melihat keberlangsungan atau konektivitas mengenai bagaimana perencanaan DED berkaitan dengan LLTT-nya. Nah, sebenarnya buku-buku ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk kota kabupaten yang sedang akan merencanakan desain dari IPLT tersebut. Nah, kalau kita melihat dari buku ini, sebenarnya tidak hanya yang dibahas adalah mengenai DED-nya saja, tetapi perencanaan secara global mengenai pengelolaan lumpur tinja yang ada di suatu kota tersebut. Nah, itu satu buku. Kemudian buku lain, nah buku ini yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh USAID, kebetulan ini di sini adalah dari USAID Amerika, dan juga dari USAID dari Indonesia, bekerja sama juga dengan Stantrek yang dulunya McGonaghery Watson Harza. Nah, di situ mereka berkolaborasi bersama untuk menghasilkan buku, atau sebenarnya ini bukan buku, istilahnya petunjuk teknis. Petunjuk teknis bagaimana memilih teknologi yang tepat. Nah, sebenarnya buku mengenai petunjuk pemilihan teknis teknologi yang tepat ini sangat berkolaborasi atau berhubungan dekat dengan buku dari perencanaan desain dari IPLT tersebut. Jadi, kedua buku ini akan saling terkait satu sama lain. Nah, kita bisa melihat sebagai contoh, kita melihat di buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, di situ akan dibahas beberapa tahapan sebenarnya. Next slide. Nah, di situ penyamaan persepsi, kita bisa melihat langkah pertama, kalau kita mau merencanakan suatu perencanaan DED, IPLT, kita hanya berpikir secara khusus hanya berbicara mengenai desain dari IPLT-nya saja. Tidak. Buku ini bercerita semua tahapannya. Mulai dari penyaman persepsinya, mulai dari surveikan dan melihat kondisi sistem pengelolaan air limbah domestik setempatnya bagaimana, kemudian bagaimana merumuskan konsepnya. untuk pengelolaan lumpur tinja di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, kita melihat secara global. Baru, setelah kita melihat secara global, di situ akan didapatkan hasilnya untuk merencanakan detailnya. Nah, itu langkah yang nomor empat. Padahal langkah nomor empat, kalau perencanaan detail itu baru berbicara detail. Gimana desainnya, gimana nanti luasnya, teknologinya seperti apa, tempat. Nah, ini semuanya berbicara di situ desainnya. Sedangkan step sebelumnya, kita berbicara, kita butuh berapa IPLT sih untuk melayani kota kabupaten ini? Apakah IPLT-nya, kita bisa melihat kalau kota kabupatennya terlalu luas, kita nggak mungkin cukup satu. Mungkin kita butuh dua, kita bisa butuh tiga. Nah, kita harus melihat dulu. Dari IPLT tersebut, jarak yang bisa ditempuh dari satu lokasi. Tangki septik misalnya, sampai ke IPLT itu berapa? Sebagai contoh, misalnya kota Jakarta mempunyai dua IPLT. Kebetulan satu berada di dua ujung yang berseberangan. Jadi, istilahnya Jakarta itu dibelah, dibelah dua. Dimana dilayanin oleh dua IPLT. Nah, ini memberikan fungsi yang sangat bermanfaat buat kota tersebut. Lain halnya, kalau sementara ini baru satu IPLT. Berarti layanannya sangat terbatas. Nah, ini yang harus kita garap di tiga langkah. Pada langkah keempat, itu langkahnya kita berbicara baru detailnya dari IPLT-nya tersebut. Detail engineering design-nya. Nah, itu sendiri baru di langkah keempat, buku A, B, C, D itu terpakai. Sedangkan buku E itu lebih banyak di konsep. Nah, hasil dari sini, kita bisa akan menghasilkan penyusunan dari, hasil dari DED, kita akan menghasilkan penyusunan SOP-nya. Biasanya, setelah detail engineering design sistemnya terpilih, nanti baru disusun SOP-nya. Harapannya, dengan disusunnya SOP, IPLT tersebut dapat dioperasikan dengan baik oleh teman-teman operator dari UPT ataupun pengelola tersebut. Nah, berikutnya, kita bisa melihat dari kedua buku ini, kita bisa melihat ada tahapan-tahapan pengelolaan di IPLT. Next slide. Tahapan pengelolaan di IPLT itu di dua buku ini akan sama. Membahasnya ada lima tahapan. Yang pertama adalah mengenai tahapan dari unit penerima, kemudian dari unit pengelolaan pendaluan atau pretreatment, kemudian ada unit pemisahan sendiri, dan kemudian ada tahapan pengelolaan cairannya sendiri, dan ada tahapan pengelolaan padata. Nanti kedua buku ini, baik dari buku yang diterbitkan oleh USED, maupun yang diterbitkan oleh Kementerian PPPR, akan sama-sama membahas ini. Namun, ini akan lebih banyak dibahas di buku USED-nya. Nah, sedangkan di buku USED-nya sendiri, kita bisa melihat tahapan atau step, next slide-nya, tahapan atau step untuk pemilihan dari metodologi pemilihan desainnya. Di situ akan dikomparasi unit-unitnya. Nah, di situ akan dilihat, gimana cara memilih unit tahapan pemekatan, gimana kita bisa memilih pengelolaan cairan, gimana bisa kita memilih pengelolaan padatan, dan seterusnya sampai pretreatment. Lain halnya, kita akan berbicara juga perbandingkan dari unit-unit tersebut. Namun, ada hal yang cukup menarik di sini adalah, kita bisa melihat adanya disebut konsep incremental approach, next slide, yang diperkenalkan di dalam buku tahapan ini. Nah, di sini kita akan melihat, pada saat mendesain IPLT, kita harus melihat bahwa dengan harapannya ke depan bahwa IPLT-nya itu suatu kota pasti akan berkembang. Jadi, misalnya pada suatu saat kita akan mendesain IPLT misalnya, let's say misalnya 15 meter kubik, kita harus mendesain pada lokasi tersebut, mungkin enggak kita upgrading dengan teknologi apa. Itu sudah kita perhitungkan di awal. Jadi, hanya menambahkan satu unit, ataupun menambahkan alat, kita bisa mendapatkan kapasitas yang bisa kita tingkatkan. Dan ini harus kita sertakan pada saat perancangan di awal. Jadi, pada saat perancangan di awal, kita tidak hanya memberikan perancangan pada saat ini saja, tetapi kita sudah bisa mengeluarkan perancangan untuk 5 sampai mungkin 5-10 tahun ke depan. Jadi, hal ini sudah kita pikirkan di awal. Dan mempermudah teman-teman dari kota kabupaten, pada saat LLTT-nya semakin berkembang, IPLT-nya akan menambah dengan cepat. Seperti Bapak kita ketahui, untuk membangun IPLT itu butuh waktu lama. Bisa setahun, bisa dua tahun. Perancangan setahun, kemudian membangunnya setahun, belum operasinya. Nah, ini yang membuat keterbelakangannya. Nah, salah satu bentuk dari aplikasi di lapangan pada kedua buku ini, kami telah memberikan training untuk ke-113 partisipan di 5 daerah regionnya IWAS+. Nah, pesertanya di sini, di sini kita bisa memberikan bahwa dari pesertanya di sini ada berbagai ragam, baik dari pemerintahan, baik dari konsultan, maupun dari perguruan tinggi. Dan selain itu, kita juga sudah memberikan dukungan teknis kepada penyusunan DED IPLT secara partisitatif di dua daerah atau kota. Dan akhirnya, kita berharap ke depannya, kita bisa meningkatkan jumlah IPLT-nya, kita bisa meningkatkan kualitas IPLT-nya, kita bisa berharap meningkatkan kapasitas personil dari si pengelola maupun si perancang dari IPLT tersebut. Dan berharap ke depannya lagi bisa bertambah jumlah akses sanitasi aman di dalam perencanaan di suatu kota. Nah, demikianlah akhirnya presentasi dari saya singkat cerita. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendro. Oleh atlus untuk Pak Hendro. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Homo swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Andrea Susiepto, saya selaku Kepala UPT Depal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, mewakili pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih, itulah, sudah diundang di WSM untuk memberikan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Terima kasih. Next, Pak Pak Ram. Baik, saya di sini ingin menceritakan bagaimana sih pemerintah Kota Bekasi akhirnya mau melamar, kalau kita mau jatuh cinta, itu kan jatuh cinta dulu, melamar, akhirnya menikah, menikah dengan sistem mekanik. Kenapa sih Bekasi akhirnya jatuh cinta dengan sistem mekanik itu historinya panjang. Nah, ini kalau dilihat di slide, itu ada bagaimana kondisi UPT Depal dan IPLT zaman dahulu, tahun 2007 sampai 2015, dengan sistem konvensional itu ternyata tidak berjalan baik. Kenapa tidak berjalan baik? Ya, karena ternyata hidup di perkotaan itu limbahnya bukan hanya tinjanya saja atau selat dari tinja itu sendiri, tapi banyak campurannya dan banyak yang harus diurusi selain itu. Sehingga membuat sistem yang ada selama ini, yang itu konvensional itu, akhirnya mangkrak dan tidak bisa beroperasi dan akhirnya hanya memindahkan permasalahan ke IPLT. Jadi ada masalah di tempat, di rumah, disedot, dan dibawa ke IPLT dan ternyata itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dan itulah kondisinya di mana pelayanan itu tidak baik, pengolahan tidak baik, manajemennya pun tidak baik atau belum baik. Sehingga tahun 2015 berdasarkan instruksi Wali Kota Bekasi, saat itu Bapak Rahmat Effendi dan wakilnya Pak Ahmad Zaihu, memberikan instruksi bahwa ini harus segera direformasi, reformasi dan revitalisasi. Sehingga saat itu muncullah program namanya ProSanti, Program Sanitasi Berbasis Teknologi Informasi. Next. Nah, apa ya, kita masakan, setiap daerah itu masakannya berbeda-beda. Walaupun sama bahannya, cita rasanya berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Bekasi, akhirnya cita rasanya menjadi mekanik. Kenapa? Karena, satu, wilayah kota Bekasi itu hanya luasnya 210 km persegi. Sangat kecil dibanding kota-kota yang lain. Dan kemudian, 80 persennya itu daerahnya terbangun. Bayangkan Pak, amat RTH itu 30 persen, tapi di kota Bekasi 80 persennya sudah lahan terbangun. Begitu susahnya kami mencari tanah untuk mensperkan untuk RTH dan beberapa fasilitas lain penunjang untuk pelestarian lingkungan di kota Bekasi itu sendiri. Dan, berdasarkan roadmap yang sudah kita susun, itu 6 persen rumah itu baru melakukan penyedotan atau kami kategorikan sanitasi aman. Dan, 99,9 persen selat yang berasal dari restoran, limbah domestik yang berasal dari restoran, hotel, mall, dan beberapa kegiatan usaha itu diangkut, tapi tidak tahu dibuangnya kemana. Dan kami banyak menemukan bahwa pembuangan liar itu terjadi. Kenapa pembuangan liar itu terjadi? Karena mereka ditolak. Ditolak masuk ke instalasi. Karena instalasi yang ada selama ini, baik itu di Kabupaten Bekasi dan DRH Jabodabek, itu tidak bisa menerima limbah seperti itu. Limbah domestik lainnya, kecuali limbah tinjau. Sehingga itulah yang melihat bahwa saat mereformasi ini, kita butuh sebuah teknologi yang bisa menyelesaikan semuanya. Next. Nah, setelah kita jalan, kita evaluasi, lima tahun ini ternyata benar. Kalau kita berbicara pelayanan dasar, itu tidak bisa kita berpikir soal keuntungan. Keuntungannya adalah kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan. Itu kalau kita berbicara layanan dasar. Tapi di atas layanan dasar, kita juga memiliki beban. Beban operasional yang harus kita tutupi. Nah, itu dari mana profitnya? Ya, itu dari greywater atau dari PWTP. Dari limbah Tahu Tempe atau limbah domestik lainnya. Dan itu yang bisa menyebabkan profit. Nah, profit inilah yang bisa kita gunakan nanti kemudian hari untuk mengembangkan fasilitas penanganan dari layanan dasar itu sendiri. Kalau kita bertumpu keadaan APB, dia akan susah. Dan kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber mata anggaran untuk mengembangkan layanan dasar itu. Nah, akhirnya ketemulah di sistem mekanik itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada diagram follow. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro. Juga ada bukunya juga. Sebenarnya sistemnya simple. IPLT kami hanya 2.000 meter persegi dengan kapasitas 120 meter kubik. Kita memiliki peralatan yaitu sistem SAP, sistem pen, kemudian ada screw press, dan kita menggunakan pengolahan untuk cairannya itu menggunakan aerasi. Yaitu ada stabilisasi atau penampung, aerasi, sedimentasi, dan clarifying. Dan itu hanyalah rangkaian kecil dari IPLT. Desainnya itu dulu 60 meter kubik. Nah, karena dengan IPLT ini mekanis, itu ada kapasitas. Jadi, kita bisa memainkan kapasitas mesin. Oke, desainnya 60. Itu kapasitasnya yang dihitung adalah 4, misalnya 4 atau 5 meter kubik per jam. Kita naikkan menjadi 5, 6, 7. Kita operasionalkan selama 20 jam, kita bisa naikkan kapasitas IPLT menjadi 120 meter kubik per jam. Jadi, untuk sistem mekanis itu bisa kita mainkan untuk kapasitas pengolahan itu sendiri. Nah, dari sistem mekanis itu sendiri, kami memang mengoperasionalkan 20 jam. Kapasitas yang kita lakukan, kita mainkan di mesin itu untuk screw press-nya antara 4 sampai 8 meter kubik per jam. Dengan kebutuhan polimer itu 0,8 sampai 1 kilogram per meter kubik. Itu tergantung kekentalan dan limbah jenis domestik yang masuk di kolam penampungan atau stabilisasi. Nah, untuk listrik per tahun atau per bulannya sorry, per bulannya itu kita 396 KWH kemudian dioperasionalkan oleh 12 orang dan memiliki apa ya kebutuhan dana untuk seluruhannya khusus untuk pengolahan saja kita butuh 1,6 miliar per tahunnya. Oke, next. Nah, ini adalah hasil uji tahun 2019 dan tahun 2020 dan 2021 sudah keluar walaupun tidak ditayangkan tapi saya ambil saja sampel yang untuk tahun 2019 dimana terlihat dengan sistem mekanis kami bisa mencapai 90 persen tingkat efisiensi dari pengolahan itu sendiri. Dan itu inti dari sebuah pengolahan IPLT adalah bisa mencapai baku mutu dari pengolahan karena kita fokusnya adalah pelestarian lingkungan mengamankan air dimana air itu untuk hidup kita berikutnya sebagai kebutuhan dasar. Next. Nah, bagaimana kebijakan ke depannya? 2022 sudah dipindang oleh Kementerian PUPR Cipta Karya semoga bisa terwujud dengan pinangan ini dan tidak beralih ke lain hati kita bisa mewujudkan di IPLT Harapan Baru dengan kapasitas 250 meter kubik per hari sehingga kalau itu bisa dibangun diharapkan capaian sanitasi kami naik menjadi 23 persen untuk cakupan layanannya. Kemudian kita juga akan sudah selesai desainnya untuk upgrade di IPLT Sumur Batu tahap 3 menjadi 600 meter kubik diharapkan itu bisa meng-cover dari 60 persen layanan yang ada di Kota Bekasi. Lanjut Kejati Sampurna yang kami siapkan baru tanahnya tahun depan kami siapkan DED dan lingkungannya baru nanti tahun 2023 bagaimana kebijakan politik untuk bisa dibangun sehingga bisa mencakup layanannya 90 persen untuk di Kota Bekasi. Nah itulah itu untuk bagaimana pengembangan kami ke depan dan semuanya dengan sistem mekanik karena keterbatasan yang sudah saya sampaikan di pertama tadi. Kemudian next polisinya adalah atau kebijakan yang berikutnya adalah dalam mengelola layanan ini tentunya manajemennya harus di-upgrade karena instruksi dari Kepala Daerah kami bagaimana semua itu dilayani. Kalau kita berbicara sanitasi aman banyak rangkaiannya sehingga fokus utama adalah bagaimana semuanya dilakukan penyedotan. Setiap bangunan setiap rumah setiap hunian itu dilakukan penyedotannya sehingga kebijakannya ke arah sana. Kadang kalau sanitasi aman nasionalnya targetnya 20% di tahun 2025 untuk target provinsi nasionalnya kami diberikan amanah 18% sehingga kami butuh kapasitas IPLT dan tapi kebijakan wali kota bagaimana semua harus disedot. Itu intinya di 2025 sehingga kami bekerja sama dengan UNICEF juga mulai berpikir bagaimana kita mencari formulasi dalam pengembangan layanan ini dengan pajak pencemaran atau retribusi wajib untuk pemulihan pencemaran yang dilakukan oleh setiap masyarakat itu sendiri atau setiap individu. Sehingga dengan diberlakukan ini nanti kelak itu kita yakin dan dipastikan pasti semua rumah itu akan dilakukan penyedotan. Itu misinya untuk di tahun 2025 harus tercapai dengan kebijakan yang non-populer tidak populer kebijakan itu dan kebijakan itu di mata apa ya di mata kepala daerah legislatif itu tidak populer karena bayangkan setiap rumah nanti harus bayar setiap bulannya 10 ribu bagaimana pembayarannya ya banyak caranya mungkin bisa dilekatkan di PLN dan mungkin di PBB yang penting dilekatkan dan setiap rumah harus membayar nah itu adalah konsep yang berat tidak populer tapi itu yang bisa saat ini yang kami pikirkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bekasi untuk mengembangkan fasilitas yang ada dan next terima kasih dari kami pemerintah Kota Bekasi untuk FSM itu yang bisa saya sampaikan dan inilah karikatur kami ada wali kota kami wakil dan itulah bos saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua saya Erwin Marfiari Direktur Teknik PD Paljaya ini akan sedikit mengajak kita berpikir untuk mengoptimalisasikan apa yang telah kita punya di Jakarta yaitu sistem setempat untuk sebagai jembatan sebagai jembatan sebelum kita mempunyai serverate system seperti apa yang direncanakan dalam master plan jadi bahan gajian kita hari ini adalah mencakup latar belakang analisan masalah strategi alternatif solusi program dan kegiatan dampak yang diharapkan atau hasil yang diharapkan dari kegiatan ini next ya latar belakang tolong kita bergerak mulai dari master plan air limbah DKI Jakarta yang dibuat tahun 2012 disitu ada 15 zona untuk sistem sewerage atau sistem perpipaan sementara ini kita sekarang ini mempunyai sistem setempat yang sudah kita pakai lama septic tank dan septic tank di Jakarta ini lumpurnya dikelola di dua tempat di sebelah timur Pulau Gebang di bagian barat Jakarta Durekosambi dengan kapasitas masing-masing 900 meter kubik perhari kemudian dari master plan yang ada itu disebutkan bahwa pada tahun 2012 master plan itu dibuat tahun 2012 pada saat itu dilincanakan itu kita sudah akan membangun zona 1 dan 6 saat ini sudah tahun 2021 zona 1 dan 6 belum terlaksana jangka waktu pembangunan itu diperkirakan dalam master plan itu jika mulai tahun 2012 akan komplit tahun 2050 ini agaknya makin susah dicapai karena tahun 2021 sendiri belum mulai pembangunan zona 1 dan 6 pada tahun 2016 terbitlah SK Pergup 41 tahun 2016 yang mempercepat penyediaan sarana pengelolaan Nair Limba itu sehingga diharapkan pada tahun 2022 ya 35% dari penduduk jahat itu sudah dilayani dengan sistem setempat dan 65% dengan sistem perpipaan ini pun sulit dicapai ya karena sekarang sudah tahun 2021 tahun 2002 dua tahun depan tidak mungkin kita 65% sewolip sistem kita harus realistis kita harus ambil langkah kalau kita menunggu tahun 2050 terlalu lama kondisi lingkungan kita next sudah terlalu parah banyak masalah satu masalah lingkungan sungai yang ada di Jakarta itu selalu dikeluhkan dalam kondisi tercemar berat dan ringan berat dan sedang ringan itu sedikit sekali kemudian cakupan layanan kita itu perpipaan itu di Jakarta itu sekarang baru 13% sekitar zona 0 zona 0 itu sentralnya Jakarta sekitar segitiga emas setiap wuli tempat kuningan dan sudirman kemudian cakupan pelayanan sistem non perpipaan atau on-site sistem itu yang terolah yang terolah lumpurnya itu hanya 9,59% ini people equivalent dari sekitar 10 juta penduduk Jakarta betapa beratnya masalah pencemaran Jakarta yang katakanlah di Jakarta itu kira-kira ada 2 juta kalau hanya 10% saja yang diolah lumpurnya sisanya kemana ini masalah kemudian masalah finansial sampai saat ini kita masih ada loan di Jepang kemudian APBD juga belum jelas apalagi kondisi pandemi kita banyak mengalihkan prioritas pendanaan kemudian juga masyarakat juga masih banyak yang BABS masih master plan kita tahun 2012 itu saya masih ingat Jepang itu merilis angka 7% yang masih BABS BABS itu dia punya WC di rumah tetapi WC-nya itu menuju kali di belakang rumah itu BABS menurut saya cuman dia tidak di helikopter atau di pinggir kali di rumahnya cuman pipanya ke sungai enggak ada setting enggak ada pengolah kemudian juga undang-undang kemarin Pak Bekti juga sempat bilang kita itu belum punya air limbah dan air bersih itu belum punya undang-undang ini infrastruktur dasar yang paling menerita padahal dampaknya ketahanan air itu sangat erat sekali dengan kesehatan masyarakat itu kemudian ini kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang kemudian idealnya bahwa semua limbah itu terolah kemudian berdasarkan dengan pergub 41 2016 sudah 65% ini agak sulit target pembuang BABS itu sekarang sudah bebas BABS kemudian kita sudah punya dasar hukum dan lain sebagainya law enforcement saya masih ingat dulu waktu tahun 90-an sebelum tahun 2000-an lah mungkin itu kita dulu kalau ngerokok itu bebas aja mau di ruang rapat mau di kantor semua di angkutan di bis semua bisa merokok tapi begitu ada sanksi hukum atau aturan yang ditegakkan dengan tegas merokok itu kan kurang di ruangan ini tidak ada saya ngerokok walaupun tidak bulan puasa juga orang bulan puasa juga ngerokoknya di tempat-tempat tertentu beda jadi aturan hukum itu mestinya bisa ditegakkan kemudian yang next nah ini mungkin solusi alternatif solusi yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan di DKI di sini di sini kita harus segera melakukan pembangunan sistem perpipaan tetapi sistem perpipaan ini butuh waktu yang lama solusinya apa alternatifnya kita harus melakukan peningkatan pelayanan sistem setempat dengan cara bagaimana meningkatkan pengelolaan lumpur tinja pengelolaan lumpur tinja ditingkatkan dengan bagaimana dengan memperbesar permintaan permintaan itu dengan melakukan L2-T2 L2-T2 atau permintaan itu tidak akan membesar dia kalau dia kondisi septic tank dengan kondisi yang sekarang tidak standar dia harus kedap persyaratan septic tank kedap mempunyai inlet outlet kemudian prosesnya mampu menguraikan limbah organik apa namanya limbah organik menjadi air lumpur yang memenuhi syarat itu harus ditegaskan dengan baik kemudian idle capacity kita punya dua IPANG dua IPLT dua IPLT itu idle capacity kedua IPLT itu 900-900 jumlahnya 1800 m3 per day kapasitasnya tapi baru terpakai itu maksimal 300 sehari 300 sehari ini harus dimaksimalkan kemudian kemauan dan kemampuan masyarakat ini untuk membayar masih rendah kita harus merevitalisasi septic tank dengan program subsidi early invite itu sesungguhnya adalah tugas dari pemerintah sanitasi perasaan penyediaan sanitasi cuma dia dalam melaksanakan kegiatan perlu dukungan dari masyarakat itu tugas pemerintah menyitakan infrastruktur dasar termasuk jalan dan sebagainya kita sudah ada skema cicilan LT2T2 itu sebenarnya cicilan untuk meringankan masyarakat dia diseder tiga bulan eh tiga tahun atau dua tahun sekali tapi dia tidak bayar sekaligus dia bayar bulannya cicil tapi kalau dia bayar sekaligus juga enggak apa-apa kan begitu itu hanya bentuk kemudahan saja seandainya dia tapi dia reguler yang penting itu dia tiga tahun sekali sedot mau bayarnya cicilan mau bayarnya langsung cash itu enggak masalah itu harus segela kemudian juga aturannya ya kita belum ada undang-undang dapat aturan daerah yang mengatur tentang pengolahan limbah itu belum ada permennya sudah ada tapi perdanya saya dengar sedang di sedang digarap tapi belum selesai ini perda air limbah kemudian saya sudah pernah bicara dengan dengan apa namanya teman-teman pang itu supaya karena kemarin saya masih ingat medan itu menganggap air limbah dan air minum itu kembar perlakuannya ada orang menghasilkan orang menggunakan air minum itu pasti orang mempergunakan air bersih pasti memproduksi air limbah jadi kalau dia kelola air minumnya air bersihnya ya air limbah juga mesti dikola tidak harus menggabungkan perusahaan seperti katakanlah Surakarta yang dikelola oleh PDAM gitu untuk air bersih dan air limbahnya Jakarta pun bisa PDAMnya air limbahnya tetap pal tapi berkolaborasi pelanggan air minum menjadi pelanggan PD Paljaya untuk penyedotan lumpur tinja minimal sebelum kita melengkapi fasilitas sanitasi dengan sistem perpipaan ini harus itu sesuatu yang harus dilakukan di DKI hubungannya tidak harus bisa bisnis to bisnis begitu ditantangani semua pelanggan PAM itu itu menjadi pelanggan PD Paljaya PD Paljaya mempunyai kerjaan 60% melayani penduduk Jakarta yang tadinya 9% itu meningkat menjadi bertambah menjadi 60% kan bagus itu tinggal mekanismenya diatur apakah B2B dengan PAM memang masih ada swastanya tapi ini saya rasa tidak mengganggu swasta dua swasta itu ini pelayanan dasar untuk air limbahnya tambahanlah bukan mengurangi aset atau mengurangi keuntungan tidak itu mungkin ada bicara fee itu sharing fee sudah sharing revenue mungkin sharing fee numpang nagihnya oleh PAM atau nagih oleh PD Paljaya bisa saja tapi prinsipnya pengguna air bersih itu harus diolah limbahnya air limbahnya itu prinsip katakanlah 100 liter sehari orang mempergunakan setiap jiwa mempergunakan 100 liter penduduk Jakarta itu kira-kira 10 juta kita ini 80 persennya jadi air limbah kalau 80 persen air limbah 10 liter berarti 100 liter dikali 10 juta kira-kira 100 juta 100 juta 10 juta dikali berarti kan kira-kira 1 juta-juta 1 miliar 1 miliar juta itu kalau kita bisa olah 80 persennya menjadi air baku mutu air limbah air bersih itu kan bagus kita kan 97 persen tergantung di luar Jakarta air baku DKI air baku air minum 3 persennya air baku dari DKI sebenarnya 80 persen bisa kita penuhi kalau kita memandang itu sebagai ketahanan air baku untuk pengolahan penyediaan air baku di DKI Jakarta itu kita bisa manfaatkan dia nah solusi yang yang kita yang kita sudah terapkan di Jakarta itu adalah menentu meningkatkan penyedotan atau penanganan onsite system itu adalah dengan program standarisasi septic tank kita sudah jalankan itu bentuknya revitalisasi tanki septic rumah tangga ini kita sudah lakukan tahun kemarin kita laksanakan sudah berhasil kita laksanakan 434 unit tahun 2021 kita akan laksanakan perbaikan atau revitalisasi untuk 2.000 unit target yang saya tahu di awal itu 37.000 unit mudah-mudahan bisa tercapai itu data yang ada terhadap apa namanya fasilitas septic tank kita yang tidak memiliki syarat kemudian yang kedua itu adalah menggalakkan layanan penyedotan lumpur tinja next ini bisa dengan cara L2 menggalakkan L2T2 disitu kemarin disebutkan juga banyak teman-teman yang kita menyepakati prosesnya itu adalah pewadahan kemudian emptying containment emptying kemudian transportation treatment dan disposal kita sepakat tapi satu hal yang lupa di negara ini bahwa air limbah ini kita onsite system ini yang diolah beda dengan IPAL yang diolah itu bukan air limbah lumpur tinja lumpur tinja lumpur tinja ini kita terus terang ini mengadop kualitas dari IPAL berbeda mohon maaf agak sedikit ke dan waktunya tinggal 2 menit lagi saya minta waktunya sedikit demi kebaikan kita bersama katakanlah dia apa namanya kualitas air kita kan baku mutunya sekian tapi saya ingat presentasinya Pak Pak Andre itu kan kualitas airnya lumpurnya kemana pengolahan lumpur tinja itu ada 3 hasilnya air yang bersih mata bumbu itu mata bumbu gas dan satu lumpur lumpur ini kalau namanya lumpur septic tank lumpurnya ini besar lebih dari airnya itu kemana ini ya setiap perencanaan IPLT seharusnya dilengkapi dengan perencanaan disposal tidak hanya treatment disposal terhadap lumpurnya disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik daerahnya katakanlah Jakarta lumpurnya ini kalau dipakai untuk taman mungkin agak susah taman kita tidak terlalu banyak untuk pupuk ya tapi reklamasi mungkin bisa berarti lumpur ini harus diolah sesuai dengan baku mutu reklamasi material reklamasi supaya tidak memindahkan pencemaran ke tempat lain kalau dia masih ada patogen ya dua tahun lumpur tinja itu itu masih ada patogennya kita lalu pakai untuk muruk indah ke sana ini memindahkan pencemaran kalau dia jadi pakai pupuk pakai pupuk misalkan katakanlah IPLT yang di Sidoarjo untuk pakan ikan misalkan kan bisa itu dibikin perencanaan IPLT itu sampai ke pakan ikannya jadi sampai habis tidak menyisahkan lumpur saya ingat itu saya pernah ke Bekasi itu Pak Andre maaf ya lumpurnya itu dalam menggunung lebih tinggi lumpurnya daripada rumahnya ini mau kemana kita juga terancam itu Pak KT di Dorekosami Pulau Gembang itu lumpurnya mau kemana sehari itu kalau kita lalaini semua di DKI Yajaharta itu 7 ribu ton lumpur kebayang gak kalau 15 zona itu ada IPALnya ada IPLT-nya zona 1 itu membran teknologinya saya bicara IPAL sedikit membran itu canggih tapi lumpurnya 120 meter kibik per hari per hari sebulan berapa setahun berapa apalagi yang lumpur tingga ini Arlimba Arlimba itu lumpurnya gak banyak karena dia sudah jadi jus dalam pipa jadi yang tadinya kuning itu menjadi jus sampai di IPAL itu agak sudah apa namanya menjadi dilution terdilusi itu ke depan perlu kita kaji hal-hal seperti penyediaan baku mutu lumpur bukan hanya air kalau gasnya mungkin sedikit kemudian karena ini FSM yang the next ini ada yang saya ingin sampaikan ini adalah apa yang kita harapkan dari pengelolaan lumpur tingga di DKI terhadap masyarakat pemerintah lingkungan dan PD Pajaya sendiri kemudian karena ini SFN 6 saya sampaikan pesan kita mengajak negara-negara negara-negara yang masih mempergunakan on-site system mungkin di luar Jepang dan negara-negara Eropa itu marilah kita menstandarisasi septic tank Jakarta sudah menunjukkan itu dengan merevitalisasi septic tank kemudian meningkatkan penyedotan secara reguler dengan sambil perlahan-lahan memperbaiki septic tank penyedotan reguler revitalisasi septic tank supaya pemerintahan penyedotan banyak yang kedua perlunya standar terhadap efluen standar tidak hanya untuk air tapi untuk limbah dan disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan penggunaan lumpurnya disposal itu baru disposal kalau sekarang baru treat belum disposal kemudian itu mungkin yang perlu kita perlu kita mengajak negara lain atau teman-teman yang masih mempergunakan onsite system untuk melakukan hal seperti itu mungkin saya waktunya sudah habis mohon maaf kalau ada kesalahan wabilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan silakan Bapak bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan presentasi persansi yang tadi disampaikan mulai dari Pak Indro terkait dengan hal-hal yang sangat penting untuk pemilihan teknik teknologi pengolahan dilanjutkan dengan pengalaman dari Bekasi terkait dengan pemilihan sistem mekanis dan juga hal yang terkait dengan pelaksanaan pengolahan limbah domestik di Jakarta waktu dan tempat kami persilahkan Pak Johnny baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore untuk semuanya mohon maaf saya tidak bisa langsung di lokasi gitu ya namun demikian saya menyimak dari ketiga presenter yang tadi sudah menyampaikan materinya sangat menarik sekali sehingga dari ketiga itu saya bisa bandingkan yang satu dengan lainnya misalnya dalam hal nanti saya akan bahas tapi saya akan bahas satu-satu ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pertama Pak Hindro saya memang melihat hasil yang dibuat buku desain yang berkaitan IPLT itu sudah sangat baik sekali baik yang dibuat oleh Kementerian PUPR maupun yang berasal dari USAID sendiri jadi itu sangat-sangat membantu karena itu saya tidak mau memberi komentar banyak kecuali pusul lagi kalau misalnya nanti mau dibuatkan lagi saya usul bagaimana kalau kita juga membuat panduan tentang bagaimana melakukan operasi dan pemeliharaan troubleshooting di IPLT karena seperti kita ketahui kalau kita lihat dari datanya Kementerian PUPR khususnya Direktorat Sanitasi itu kita tahu bahwa dari sekitar tiga ratusan IPLT yang ada di Indonesia itu tidak semuanya beroperasi secara proper gitu ya dari sejumlah itu sebagian di samping ada yang idle juga sudah tidak beroperasi secara layak dan di sisi lain di sisi lain juga saya melihat ada persoalan lainnya juga karena hampir semua IPLT yang dibangun itu di bawah tahun 2016 maknanya apa maknanya itu baku mutu yang berlaku waktu itu masih memenuhi baku mutu yang lama dengan aturan baru KLHK yang 2016 yaitu BODnya hanya 30 jadi hampir dipastikan semua IPLT yang ada itu tidak memenuhi baku mutu sebetulnya nah ini perlu ada semacam panduan bagaimana melakukan proses upgrading terhadap perbaikan agar memenuhi baku mutu mungkin ini menjadi usulan mudah-mudahan USAID bisa membantu membuatkan itu nah terus yang kedua yang juga kita hadapi saat ini karena hampir sebagian besar sistem di perkotaan maupun di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia itu menggunakan sistem on-site dimana IPLT dan septic tank menjadi kuncinya bahkan di Jakarta sendiri pun masih menjadi mayoritas begitu nah yang menjadi persoalan itu adalah tentang masalah pengurasannya dan penanganan lumpur yang berasal dari septic tank khususnya yang berasal dari septic tank yang komunal ini tentu akan menjadi masalah besar di masa yang datang karena itu juga diusulkan supaya kalau misalnya membuat buku panduan baru itu mungkin salah satunya begitu Pak Hendro kemudian Pak Andreas ini sangat menarik yang disampaikan Pak Andreas karena tadi disampaikan bahwa proses pengolahan yang menggunakan sistem ekamik itu memungkinkan Bapak unit itu mengatur kapasitas dari operasinya begitu ya nah sehingga dari satu sisi ini sebetulnya kapasitas itu bisa ditingkatkan sehingga saya jadi bertanya-tanya kira-kira perlu gak ya menambah tiga unit baru IPLT gitu karena kalau kita lihat Jakarta sendiri dengan jumlah penduduk yang tadi dikatakan 10 juta punya dua IPLT yang masing-masing 900 meter kubik per hari itu tidak bisa dimanfaatkan secara penuh begitu ya hanya sampai 300 saja gitu dari 900 nah sedangkan saya mikir Bekasi itu kira-kira penduduknya berapa ya Pak apakah memang perlu kalau saya hitung dengan menambah tiga unit itu tambah menjadi 1.500 kurang lebih ya totalnya menjadi kurang lebih kurang sih 1.500an lah kurang lebih meter kubik per hari jadi ini PR besar ini kalau mengoperasikan ini kecuali mungkin kalau misalnya di dalam hal ini banyak limba-limba non-domesticnya seperti yang Bapak sampaikan tadi banyak limba-limba non-domestic yang ibup mas tuh tapi walau mendemikian kalau limba-limba non-domesticnya itu adalah limba restoran misalnya itu juga harus hati-hati menggunakan sistem mekanik ya karena oil and grease itu menjadi persoalan besar ketika kita menggunakan sistem yang mekanik terus kalau saya lihat dari sistem pengolam air limbah yang air yang berasal dari lumpur tinjanya sendiri itu Bapak menggunakan tangki aerasi itu sebetulnya juga bisa di-uprating kalau misalnya menambah kapasitas dari yang tadinya sekitar 200 meter kubik per hari menjadi lebih tinggi lagi itu masih karena dalam proses ini Bapak tidak menggunakan resikulasi ini masih langsung tersepedimentasi kalau saya lihat dari gambar diagramnya sehingga masih memungkinkan ditambah atau di-upgrade ditingkatkan kapasitasnya tanpa harus menambah unit jadi menarik sekali apa yang ditangani Bapak tapi yang itu tadi benar gak ya seribu atau itu sebagai suatu jumlah yang memang ini daripada nanti bangun gitu ya sulit tapi kalau kalau balance apa cash flow-nya oke sih gak apa-apa sebetulnya oke yang itu terus kemudian dari Pak Erwin juga menarik ini kalau saya mengamati perkembangan pembangunan sistem storage di Jakarta dalam upaya untuk meningkatkan centralized system ya di 15 zona yang relatif lebih lambat daripada yang Bapak perkirakan itu saya jadi berpikir ya apakah tidak lebih tepat menubah strategi lagi gitu ya karena kalau misalnya kita berpatokan pada master plan yang awal saya tidak yakin bahwa apa yang direncanakan semula itu 2050 hampir seluruhnya dilayani oleh centralized system saya kira tidak akan tercapai gitu ya tapi di sisi lain saya melihat ada aspek yang sangat luar biasa dilakukan pemerintah Jakarta yaitu melakukan revitalisasi terhadap setik tank gitu ya nah ini sebetulnya mempunyai dua sisi yang bermanfaat gitu ya di satu sisi Bapak bisa meningkatkan kapasitas dari IPLT yang sudah dibuat gitu ya sehingga bisa bermanfaat dan melindungi lingkungan di satu sisi dan di sisi lain adanya IPLT adanya septic tank yang direvitalisasi itu memungkinkan semuanya lebih terkendali gitu nah kalau terkendali seperti ini kemudian nanti suatu saat diganti oleh serverage malah justru menurut saya rugi gitu ya apa tidak menggunakan kombinasi karena seperti di Vietnam itu justru serveragenya itu memanfaatkan atau mengolah efluen dari septic tank gitu jadi tidak langsung membongkar septic tank karena persoalannya adalah persoalan bongkar pasang ini ya bangunan ya kalau misalnya nanti sudah ditanam bongkar lagi padahal lagi dalam build environment itu PR yang luar biasa sehingga akan memperlambat proses jadi apa tidak dirubah strateginya gitu tetap saja menggunakan itu kombinasi dari sistem on-site dalam hal ini septic tank ya di kombinasinya dengan sistem terpusat gitu tapi saya setuju dengan yang disampaikan Bapak ya dalam hal ini ketika sistem ini sudah ada tapi tidak bisa mencapai kapasitas yang diharapkan maka satu-satunya cara itu memang harus ada low enforcement gitu jadi harus ada peraturan yang dibuat cuma seperti yang disampaikan Pak Erwin tadi kalau membuat sendiri tidak ada payungnya itu juga ya luar biasa juga susah juga gitu dalam proses seperti ini misalnya seperti tadi pemanfaatan lumpur tija sesuai dengan standarnya atau standar dari lumpur gitu yang sekarang ada kan standar untuk air limbahnya gitu ya setenangan untuk padatannya sendiri itu belum ada dan peruntukannya untuk apa belum ada adanya dari pertandingan memang tapi secara khusus sebetulnya kalau berkaitan dengan lingkungan harusnya KLHK yang mengeluarkan payung peraturannya dan kemudian ini diterjemahkan oleh masing-masing daerah jadi saya kira saya setuju bahwa dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk membangun atau menyusun peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lumpur tadi karena ini menjadi persoalan besar di masa yang akan datang demikian komentar dari saya terima kasih orang luar biasa mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb ada dari Pak Michael Michael McWrider dari Vice Presidentnya dari Stantec apakah Pak Mike sudah siap? Mike are you ready? ya siap ya Pak Mike silakan Pak 5 menit ok terima kasih saya senang sekali bisa hubungi lagi dengan semua di Indonesia sekarang di sini jam 3 pagi dan saya ada di ruangan di bawah tanah di rumah saya dengan mainan mainan anak-anak saya sabuknya sedikit menerikon untuk semua ini ini lansung dari pandemik ini kita bisa semua kerja ma saya mau bagi sedikit pikiran saya tentang FSM di Indonesia juga dengan FSM di dunia ini iya sedikit tentang technology technology yang mungkin kita bisa bela selling belajar untuk di depan saya akan coba share screen di sini Pak Mike Pak suaranya hilang Pak Mike haha halo bisa lihat sekarang oh ya ya ok jadi masalah-masalah FSM ini sama di seluruh dunia gambar-gambar ini ada dari Kenya di Afrika Selatan situasi hampir sama yang kita bisa lihat di kota-kota di Indonesia dan karena masalah ini sama di seluruh dunia kita bisa juga belajar banyak dari sukses-sukses yang sudah ada di Indonesia saya sering pakai contoh dari Indonesia untuk memang coba perbaikan situasi di negara-negara lain ini contoh untuk USA di Afrika Selatan presentasi ini presentasi sedikit yang saya pakai informasi-informasi yang kita bersama buat di Indonesia dan memang ada manfaat baik sekali untuk orang-orang lain ini ada banyak contoh dari Indonesia yang cukup minat untuk orang-orang lain ini ditabanan pakai SSJ dengan design dari Pak Johnny Profesor Johnny juga kita banyak bicara tentang success success dengan screw press dan machine machine lines di Bukkasi atau di Paljaya dan Satu Hal Baiksekali dengan USA tapi juga dengan Bill and Melinda Gates Foundation sudah banyak buku-buku yang dibuat di Indonesia sekarang ada di bahasa Inggris dan orang-orang lain bisa memang belajar tentang sebuah kalian sudah tahu tentang LLTT dan konsep-konsep lain seperti itu dan banyak orang-orang lain di negara-negara lain memang tertarik dengan informasi-informasi yang ada dalam buku ini saya mau sedikit terima kasih contoh dari negara lain juga untuk kalian di Indonesia ini satu case dari di Kenya dan orang-orang ini memang kerjasama untuk dapat hasil cukup baik dengan FSM dan saya pikir exciting untuk kita semua dan mungkin bisa ada jawaban sedikit untuk beberapa pikiran-pikiran yang saya baru dengar disini tentang apa kita akan buat dengan semua lumpuh yang kita dapat di PLT besar disini mereka memang cari solusi untuk pakai sekali lagi bahan-bahan yang memang dapat dari PLT jadi mereka punya truk-truk yang pergi ke masyarakat dan dapat lumpur tinja mereka ada PLT mereka juga campur banyak dengan bahan-bahan lain seperti mereka bisa pakai sabut kelapa atau sebut gaji sebut gaji saw dust atau coconut husks mereka campur semua itu dan buat bahan-bahan seperti ini yang dipakai di perusahaan besar seperti yang dari perusahaan besar dan yang paling penting di sana yang paling penting di sana ini memang a business model yang dapat gaji jadi mereka cari gaji 15% dan dengan business model yang mereka punya mereka bisa lihat ada hasil dan ini memang ada solusi sustainable karena uangnya akan datang untuk bayar untuk semua cost operasi dan perlati maintenance yang ada dan jadi untuk dengan hanya lima minit sekarang susah sekali untuk memang lihat semua informasi pero saya bagaimana kita bisa membuat business untuk memang dapat hasil dari IPLT untuk memperkuatkan semua sustainability yang ada dan yang rahasia di sini mereka memang oke ada banyak lumpu tingi yang masuk tapi rahasia mereka mereka memang punya business diantang biomass ini itu kalapa atau sebut kukaji itu sawdust atau coconut husk so they have a business which is really based around using the secondary biomass and that is their secret rahasia mereka memang ini kalau tidak ada cukup banyak lumpur dari IPLT memang mereka masih bisa lanjutkan dengan yang ada di sini dan itu makin customer customer mereka selalu senang dan itu kalau ada lumpur tinga itu memang bisa masuk dan hasil dari lumpur tinga jadi itu saya pikir dari business mereka dan kalau kira kalau mau lebih banyak informasi tentang itu memang bisa nomor dengan saya atau dengan Pak Indra atau yang lain tapi saya memang bagi semua informasinya ini adalah contoh gambar gambar-gambar yang kita akan pakai untuk membuat IPTA ini Bank Dunia Bank baru setuju untuk kasih untuk ini jadi kita harap mungkin tahun depan akan ada proses-proses ini yang lanjutkan di Kenya itu saya pikir dari saya sudah cukup dan terima kasih Pak Mike terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih